selamat datang kembali di kodat ever sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang array di php yang sekarang yaitu menampilkan nilai di variable array jadi menampilkan nilai di variable array gak ada bedanya metodenya hampir sama seperti variable biasa jadi kalian bisa pakai gunain yang sudah kita selalu pakai ya print ataupun echo contohnya adalah print echo jadi kedua perintah ini menghasilkan output yang sama item di dalam variable array yang memiliki index 1 dan 2 akan ditampilkan seperti itulah tapi kalau misalnya index dalam bentuk string bisa ditampilkan seperti ini ya ada echo contohnya tugas hari rabu adalah variable jadwal dan indexnya hari rabu langsung aja ke ke codingannya ya kita akan implementasikan yang string jadi saya disini sudah membuat file baru dengan namanya nilai array buat kalian me bebas lah mau apa juga dengan variable jadwal yang isinya dari Senin sampai Jumat seperti biasa dan juga kita akan mengimplementasikan nilai string jadi seperti ini seperti tadi dijelaskan menggunakan echo tugas hari rabu adalah variable jadwal rabu indexnya harus sama dengan index disini kalau depannya besar ya indexnya juga besar langsung saja ke web browser nya jangan lupa di save tuliskan localhost belajar php nama filenya nilai array.php nah ini tampilannya hasilnya hasilnya dari nilai string tadi tugas hari rabu adalah mencuci mobil kita lihat benar hari rabu itu mencuci mobil coba kita ganti sama Senin disini Senin save dan juga refresh nah ini jadwalku tugas hari Senin adalah ngoding sama di Senin nya ngoding benar itu untuk menampilkan nilai di variable array menggunakan print echo jadi bisa milih print ataupun echo sekarang mengurutkan array jika dilihat dari bentuknya menyerupai daftar maka item-item di dalam array pun bisa diurutkan jadi sesuai index maupun nilainya untuk mengurutkan array ada beberapa fungsi ya seperti itu jadi pada saat mengurutkan array penting untuk diketahui bahwa array terdiri dari index dan nilai atau biasa disebut key dan value jadi saat mengurutkan nilai maka pertanyaannya adalah apakah index ikut diurutkan atau tidak oleh karena itu pada tabel ini kalau mempertahankan index dan nilai dapat berisi ya atau tidak jika kalian menggunakan short yang ini yang atas maka nilai-nilai di dalam variable array akan diurutkan namun jika menggunakan a short maka number index akan dipertahankan seperti itu jadi langsung aja ke codingannya biar gak pusing disini saya sudah membuatkan codingan sederhana dan juga membuat file baru urut underscore array.php yang memiliki variable buah yang diisikan dari index 1 sampai 3 dan juga dipanggil nama-nama buahnya bahwa menjelaskan ini nama-nama buah dan juga ini 3 ini untuk menambahkan data buah jadi langsung 4 5 6 seperti pembahasan sebelumnya untuk mengurutkannya saya menggunakan short berarti kalau short itu terurut berarti dari index 0 sampai 5 perulangannya menggunakan for each langsung saja ke implementasinya ke browser ketikan localhost foldernya lalu nama filenya nah ini menggunakan short jadi index nya terurut dari 0 sampai 5 seperti itu kita mencoba menggunakan short nah ini menggunakan short yaitu index nya akan dipertahankan jadi tidak akan index nya dari 0 langsung saja 1 itu mangga 1 mangga 2 jeruk 3 apple jadi ini menggunakan short index nya dipertahankan jadi untuk menampilkan nilai pada array dan juga mengurutkan array segini dulu sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa belajar belajar dan belajar selamat selamat